Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Neni Triana dari KB Aisyah Procot Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal Saya akan menyajikan Aksi nyata, semangat guru 3 Praktik dan refleksi soft skill di Merdeka Belajar Tujuan dari Semangat Guru 3 adalah mendukung Konsep Merdeka Belajar bagi pendidik Dengan memberikan panduan yang Lebih lanjut tentang pengembangan Keterampilan non teknis atau soft skill yang relevan untuk memumpuk inovasi dalam transformasi pendidikan di Indonesia Kemampuan non teknis atau soft skill ada 5, yaitu 1. Pola pikir bertumbuh dan ketangguhan 2. Kepemimpinan dan berinovasi dan transformasi 3. Self-regulated learning 4. Komunikasi efektif dan penuh empati 5. Literasi digital Pola pikir bertumbuh dan ketangguhan merupakan sebuah kesuksesan implementasi Merdeka Belajar yang sangat bergantung pada bagaimana seorang guru mengembangkan dirinya menguasai kompetensi-kompetensi dan keterampilan-keterampilan baru terutama yang berhubungan dengan praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik Contoh kegiatan yang menunjukkan pola pikir bertumbuh dan ketangguhan kepada anak-anak adalah kegiatan sentra di mana kita memperkenalkan alat-alat atau teknologi atau yang disebut dengan teknologi informasi Jadi teknologi adalah apapun yang digunakan bisa membantu manusia dalam mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi Berikutnya adalah Self-Regulated Learning yaitu proses pembelajaran yang sangat bermakna Selanjutnya adalah Kepemimpinan dalam berinovasi dan transformasi Guru berperan sebagai fasilitator pada praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik Nah, dalam perannya sebagai fasilitator maka soft skill ini diperlukan oleh seorang guru Berikutnya adalah Komunikasi efektif dan penuh empati memberikan dorongan yang memungkinkan individu merasa dihargai, didengar, didorong untuk bertumbuh Memfasilitasi, mendorong, dan mendukung peserta didik sehingga membangun rasa percaya diri mereka untuk meraih potensi terbaik Di kurikulum mereka Guru harus bisa memanfaatkan teknologi agar dapat memberikan contoh kepada peserta didik Bagaimana menggunakan teknologi sebagai alat untuk menjawab tantangan belajar bahkan juga tantangan hidup Refleksi dan kesimpulan Guru harus menerapkan soft skill yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam kegiatan belajar mengajar Terima kasih